Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Kisah orang tua tega bobol kuburan anak Dengan tujuan khusus Ternyata Dikutip dari tribunwow.com Meski sudah meninggal Jasad seorang wanita muda Tidak tenang di kuburnya Pasalnya Kedua orang tuanya nekat mengambil jasadnya Dari liang lahat Kisah orang tua tega bobol kuburan anak Tersebut berawal dari sebuah keluarga di Buanghua Hebei, China Yang nekat mengambil tubuh mayat putrinya di kuburan Hal ini karena tergiur iming-iming uang Menurut Sputnik News Korbannya adalah mayat wanita muda bernama Kang Cui Cui Kang bunuh diri setelah pertengkaran dengan suaminya Lee Song pada tahun 2008 silam Setelah kematian Kang keluarganya memakamkannya dengan mewah dan hampir menghabiskan uang 15.000 dolar Amerika Serikat Yaitu 212 juta Uang tersebut digunakan untuk membeli perhiasan emas yang dikenakan mayat Kang sebelum dikebumikan Menurut investigasi yang dilakukan oleh polisi Orang yang membebol kuburan Kang Diketahui adalah orang tuanya sendiri Orang tua Kang menggali kuburan putrinya Kemudian mencuri mayatnya untuk dijual tubuhnya Tubuh mayat Kang dijual orang tuanya dengan harga 12.012 dolar Amerika Yaitu 172 juta Kepada sebuah keluarga lain Ternyata mereka membutuhkan mayat perempuan Untuk melakukan ritual pernikahan hantu Menurut keterangan Keluarga yang membeli mayat Kang Telah kehilangan putranya yang meninggal akibat kecelakaan mobil Diketahui putra pembeli mayat itu belum menikah Untuk membuat arwahnya tenang Dan tidak penasaran Dibutuhkan pernikahan mayat Keluarga per Keluarga pangatin pria Kemudian melakukan ritual Yinhun Atau pernikahan hantu Sebuah ritual Tiongkok kuno Yinhun Diambil oleh keluarga almarhum Untuk memastikan Bahwa jiwa orang ini tidak sendirian di akhirat Yinhun dapat dilakukan diantara Dua orang mati Atau satu orang hidup Dan orang Dan satu orang mati Usai pernikahan pada 23 November lalu Jenazah Kang dan suami barunya Dimakamkan berdampingan Menurut beberapa sumber Ibu Kang sempat marah ketika menantu Lee Memutuskan untuk meninggalkan putrinya di kuburan Kamu memitiahkan kuburan seluruh keluarga ke tempat lain Dan meninggalkan putriku sendirian Kata Ibu Kang Oleh karena itu Saya harus mengeluarkan putri saya dari sana Saya tidak bisa membiarkan anak saya menjadi hantu yang kesepian Imbunya Menurut pendapat masyarakat setempat Satu kuburan bisa membawa kesialan bagi keluarga almarhum Sedangkan Pernikahan hantu Dikatakan menguntungkan baik Yang masih hidup Maupun yang sudah meninggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat